Apa yang terjadi mas? Terima kasih telah menonton! 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 background teman-teman kita pilih background yang mana saja boleh saya memilih warna hitam yang ini dan kemudian kita klik eh background ini kemudian kita panjangkan durasinya teman-teman kita tarik seperti ini kita panjangkan sesuai ukuran video kita teman-teman kalau kira-kira sudah merasa sudah cukup maka kita cek list aja dan kemudian sesudah seperti ini kita klik lagi lapisan kemudian klik media maka kita pilih foto yang kita ambil tadi teman-teman kita cari dimana kita simpan foto itu dan foto itu tersedia di sini teman-teman kemudian kita cocokkan ukurannya kita cocokkan besarkan seperti ini kita tarik sehingga layarnya full dan kemudian sesudah seperti ini cek list saja kemudian tekan lagi kita panjangkan durasinya teman-teman sama seperti tadi kita panjangkan durasinya seperti ini kita sesuaikan ukuran video kita kemudian kita cek list kemudian kita tekan lapisan lagi teman-teman kemudian kita memasukkan video yang originalnya teman-teman originalnya itu video originalnya kita masukkan yang ini kemudian sesudah seperti ini kita klik kotak-kotak yang ada di samping gunting ini yang ada di sebelah kanan saya ini sebelah atas yang ini saya klik aja kemudian kita pilih kotak-kotak yang besar ini di samping off sebelah kanan yang ini kemudian kita centang nah sesudah seperti ini kita perhatikan lagi teman-teman kita geser sama seperti tadi sebelum tangan saya ini terangkat dari ke atas seperti ini ya sebelum saya mengangkat tangan seperti ini pas disini kita eh ya pas disini kita potong aja teman-teman yang sebelah kiri tekan gunting pangkas yang sebelah kirinya kemudian centang dan kemudian kita eh klik aja yang ada garis tiga di sebelah kiri saya ini saya klik saja yang ini kemudian kita tarik teman-teman eh video lapisan ini kita cocokkan supaya sesuai ya teman-teman sama seperti ini ya sudah seperti ini maka kita kembali teman-teman kita kembali kemudian ya pas pas sudah seperti ini kita klik lagi kemudian kita scroll ke bawah kita klik kunci kroma ini teman-teman kunci kroma kita aktifkan aktifkan seperti ini dan posisi warna ini sekarang ini warna biru teman-teman kita pilih warna hijau sesuai eh warna hijau yang ada di telapak tangan saya tadi ya teman-teman kita pilih yang ini saja kemudian checklist kemudian kita atur teman-teman kita atur seperti mana yang pas ini masih nampak warna hijau-hijau nya kita atur seperti ini ya kita atur seperti ini kalau kira-kira sudah cukup rasanya sudah cukup kita atur ya teman-teman kita atur dulu ya seperti ini kalau kira-kira sudah cukup maka kita centang aja teman-teman kita centang seperti ini nah dan kemudian kita coba teman-teman hasilnya seperti mana hasilnya wah dan hasilnya seperti ini teman-teman sangat sempurna ya menurut saya ini udah lumayan mantap ya teman-teman udah lumayan mantap ya menurut saya ini udah lumayan nah dan caranya seperti inilah teman-teman cara pengeditannya cukup gampang kan teman-teman tidak susah sangat gampang Wow nah dan sesudah seperti ini teman-teman ini kan berlebihan ini kita potong aja yang ini yang atas ini kita klik gunting pangkas yang sebelah kanannya kemudian checklist sama juga yang paling bawah ini ini foto ini kita pangkas langsung saja yang sebelah kanannya kemudian centang ya Nah sesudah seperti ini maka kita langsung saja explore ya teman-teman jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya sudah tahu bagaimana cara pengeditannya semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman salam dari area Lerosa ya 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 ya